Tadi kan ada potensi bersaling berkomunikasi antar tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Nah, Anda sebagai kuasa hukumnya Richard Eliezer, apakah punya strategi khusus agar kemudian Richard dalam berbagai kemungkinan mungkin akan dikroyok oleh tersangka-tersanggalan dan dipojokkan. Gimana strategi Anda? Dalam hal itu Mas Budiman kita sudah antisipasi ya. Kita juga sudah mempersiapkan strategi. Terkait dengan keterangan saksi terhadap keterangan terdakwa yang lain kan sudah diatur dalam pasal 185 ayat 6 di KUHAP. Persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Kami yakin bahwa dalam pemeriksaan ini tentunya penyidik juga mempunyai alat bukti yang lainnya. Jadi nanti kita uji di pengadilan. Nah, bagaimana keyakinan hakim ini? Nah, nanti kita sampaikan. Kita akan berusaha untuk keyakinan hakim juga ya. Kan tentunya hakim juga punya strategi bagaimana melihat suatu perkara ini. Jadi tidak, kalau seandainya pun saksi yang lain menyampaikan keterangannya, itu hakim bisa mencatat kalau dia menarik BAP-nya atau dia keterangannya berbeda dengan BAP-nya, tentu hakim akan melihat, akan mencatat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan hakim juga bahwa saksi yang terhadap tersangka yang lain ini tidak konsisten. Ini juga kan akan memberatkan mereka. Tetapi dalam hal ini, Mas Budiman, bahwa Richard Eliezer dari awal pas dia menyatakan yang sesungguhnya sampai sekarang, dia tidak berubah. Dia konsisten. Konsisten mengatakan bahwa? Yang sebenarnya. Apa itu? Yang sebenarnya mengenai rangkaian dari peristiwa hukum ini ya, Richard Eliezer konsisten. Dari waktu pas rekonstruksi sampai sekarang saya mendampingi dia konsisten. Harapannya apa, Mas Budiman? Anak ini kan masih muda, harapan keluarga, tulang punggung keluarga, harapannya supaya ini masa depannya ini masih panjang gitu loh. Jadi ketika menyampaikan kepada saya, Bang, saya ini kooperatif karena apa, saya masih mau punya masa depan. Tapi kalau seandainya yang terjadi adalah tersangka-tersangka lain kemudian menyudutkan Richard Eliezer sebagai tersangka utama, gimana Anda merespon kondisi demikian? Ya, yang kembali tadi ya, Mas Budiman, kita sudah punya strategi ya. Kalau seandainya begini, contohnya kalau ada saksi yang menyampaikan bahwa tidak melihat saudara Efes menembak, ya kita akan minta kepada majelis hakim, silakan kalau perlu kita sidang di tempat. Oke. Sidang di tempat, karena hakim akan melihat secara langsung peristiwanya tersebut kan. Oke. Kalau seandainya posisi dari saksi yang lain menyampaikan bahwa dia tidak melihat, menurut kami, analisa kami sangat tidak mungkin. Dalam pengakuan Richard kepada Anda sebagai kuasa hukum, FS ikut menembak atau hanya ikut memerintah? Betul, memerintah dan menembak. Artinya menurut Richard, FS juga ikut menembak? Ya. Menembak setelah Richard menembak? Ya. Oke. Perbuatan dari klien saya, semua sudah sampaikan bahwa betul dia melakukan penembakan pertama, tetapi kan selanjutnya diteruskan oleh saudara Efes. Oke, baik. Terima kasih.